Hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya Nah ini saya punya nutrijel rasa coklat satu bungkus kemudian saya tambahkan tepung tapioca sebanyak 10 sendok makan munjung nah ini kita aduk-aduk terlebih dahulu kemudian ini saya panaskan air sebanyak 160 mili ya ini kita tunggu sampai mendidih kalau udah mendidih seperti ini langsung diangkat dan langsung disiram sama tepung tadi ya nah ini saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata sekarang kita diamkan sejenak sampai agak hangat ya teman-teman baru kemudian nanti akan saya ulenin menggunakan tangan ya Hai nah ini udah nggak panas lagi sekarang saya ulenin menggunakan tangan dan tangan saya juga udah saya cuci bersih kita ulenin sampai semuanya tercampur rata ya kalau udah tercampur rata seperti ini sekarang saya siapkan wadahnya ini wadahnya saya kasih tepung tapioca ya teman-teman saya cukupnya sekarang kita ambil sedikit dari adonannya kita bulat-bulatkan seperti ini ini usahakan yang kecil aja karena nanti pas matangnya itu dia mengembang ya teman-teman ya Nah ini lakukan sampai selesai Hai um nah ini udah selesai ya teman-teman sekarang kita aduk-aduk seperti ini supaya semuanya terlumurin sama tepung tapioca nya selanjutnya ini saya bagi 2 ya ini yang di box nanti saya simpan untuk stok ini teman-teman bisa simpan di freezer ataupun di killer ya selanjutnya sisanya saya rebus ini saya udah siapkan air airnya udah mendidih sekarang kita rebus sampai mengapung kalau udah mengapung jangan langsung diangkat ya teman-teman diamkan sejenak minimal 5 menit supaya benar-benar mateng ya nah ini udah mendidih udah saya diamkan minimal 5 menit ya teman-teman sekarang udah mengapung seperti ini tandanya udah mateng sekarang saya angkat dan tiriskan ya selanjutnya di sebelah saya udah siapkan air dingin air minum suhu ruangan ya sekarang langsung kita rendam ke air minumnya nah ini saya aduk-aduk terlebih dahulu kemudian ini saya tiriskan atau saya saring lagi ya teman-teman nah sekarang boba nya udah siap kita gunakan ya seperti ini ya penampakannya selanjutnya teman-teman saya akan menyiapkan untuk takjilnya ini ada 100 gram atau setara 1 on tepung beras kemudian ini ada 2 kotak santan instan yang isinya 65 ml per kotaknya saya masukkan semuanya kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam dan air sebanyak 700 ml ya nah sekarang saya aduk-aduk menggunakan balon whisk supaya semuanya tercampur rata dan larut ya kalau udah tercampur rata sekarang langsung kita masak ini gunakan api yang sedang aja saya tambahkan 2 lembar daun pandan yang udah saya cuci bersih dan saya simpulkan nah ini tetap diaduk-aduk supaya gak mengendap ya nah ini teman-teman adonannya udah mulai berat tetap diaduk-aduk supaya gak menggerindil dan teksturnya nanti lebih halus ya kalau udah meletus-meletus seperti ini tandanya udah matang sekarang saya matikan kompornya ini saya aduk-aduk lagi supaya teksturnya nanti lebih halus nah ini udah selesai sekarang saya ambil daun pandannya kemudian langsung kita masukkan di cetakan atau mangkok sajinya ya teman-teman nah untuk bubur sum-sum ini saya pernah bikin video sebelumnya itu ada 2 warna teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya cara membuat bubur sum-sum ya di video saya itu ada warna hijaunya teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya atau di playlist yang saya buat ya nah sekarang tinggal kita rapikan bagian atasnya ya sekarang bubur sum-sumnya udah siap kita sajikan ya ini teman-teman bisa sajikan langsung seperti ini atau didinginkan terlebih dahulu ya ini nanti akan saya siram sama air gula aren kebetulan air gula arennya udah saya siapkan juga ya teman-teman saya ada sisa stok gula aren air gula aren ini air gula arennya terdiri dari air gula aren kemudian saya tambahkan juga daun pandan ya selanjutnya saya akan menyiapkan bumbu untuk lauknya ini ada 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih 1 ruas jari jahe 1 ruas jari kunyit ya nah ini bumbunya udah saya haluskan ya teman-teman kemudian ini saya udah siapkan juga tepung tapioca sebanyak 125 gram kemudian saya tambahkan 2,5 sendok makan tepung beras 1 butir kuning telur sekarang kita masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi kemudian saya tambahkan soda kue sebanyak 1,4 sendok teh 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam dan air sebanyak 400 ml nah sekarang kita aduk-aduk menggunakan balon whisk seperti ini supaya lebih cepat tercampur ratanya dan lebih cepat larutnya dan di video sebelumnya saya juga pernah share ya teman-teman atau saya pernah upload itu cara membuat ayam kremas dan lele kremas ya jadi bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya untuk resep lebih detailnya ya nah sekarang adonannya udah siap sekarang saya ambil sedikit ini untuk saya simpan untuk stok sahur nanti ya teman-teman kemudian ini saya punya lele 6 ekor ini saya masukkan aja semuanya lelenya sekarang kita lumurin atau kita kelupin lelenya ke adonan bumbunya ya nah kalau udah tercampur rata sekarang saya sisikan terlebih dahulu saya diamkan sampai 15 menitan ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya minyaknya udah cukup panas sekarang kita goreng 1 ekor lele terlebih dahulu kita goreng sampai setengah matang kalau udah setengah matang baru kita siram sama adonan kremasnya ya teman-teman ini jaraknya minimal 20 cm sambil diputar-putar nah ini kita diamkan sejenak baru kita guling-gulingkan ikannya di kremasannya ya selanjutnya teman-teman supaya lebih tebal kremasannya saya siram kembali sama adonannya cukup 1 sendok sayur aja kita diamkan sejenak baru kita guling-gulingkan di atas kremasannya ya nah ini sesuai selera aja kalau teman-teman mau kremasannya ini digoreng terpisah sama ikannya juga silakan atau mau lebih tebal juga silakan sesuai selera ya kalau mau lebih tebal bisa teman-teman ulangin lagi ya nah sekarang saya goreng sampai ikannya benar-benar garing dan kremasannya juga garing ya nah ini udah cukup garing sekarang kita angkat dan tiriskan ya selanjutnya di minyak yang sama saya akan goreng sisanya ini caranya sama ya teman-teman ini lakukan semuanya sampai selesai ya untuk yang saya goreng ini untuk 1 kali makan aja jadi porsinya sesuai selera ya nah sisa dari adonan kremasannya ini bisa teman-teman simpan di kulkas ini nanti untuk sahur nanti ya teman-teman nah ini kita siram-siram atau kita guling-gulingkan ikannya di adonan kremasnya selanjutnya saya siram kembali sama adonan kremasnya ini sambil diputar-putar ya teman-teman supaya adonan kremasnya itu gak mengendap dan gak terkumpul di satu titik aja nah sekarang kita guling-gulingkan kembali kita goreng sampai benar-benar garing dan mateng ya kita goreng-gulingkan kembali nah ini udah mateng udah garing sekarang saya angkat dan tiriskan ya selanjutnya teman-teman ini minyaknya udah saya kurangkan saya akan menggoreng bumbu sambalnya ini ada 1 buah tomat kemudian cabai rawit merahnya ada 8 buah cabai keritingnya ada 6 buah 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih ya nah ini saya goreng sampai setengah mateng kalau udah setengah mateng sekarang saya masukkan terasinya ya saya goreng kembali sampai benar-benar mateng nah ini udah mateng sekarang saya angkat ya selanjutnya ini sambalnya akan saya ulek ini saya tambahkan satu sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam satu setengah sendok teh gula pasir ya saya ulek sampai halus nah ini udah halus ya teman-teman sekarang sambalnya udah siap kita sajikan selanjutnya saya akan membuat minumannya ini saya punya pop ice yang rasa taro sebanyak 4 bungkus ini bebas ya teman-teman bisa pakai rasa apa aja sesuai selera kemudian saya tambahkan batu es secukupnya dan air minum secukupnya ya sekarang saya blender halus nah ini udah saya blender halus kemudian saya masukkan boba yang udah kita buat tadi sebelumnya ya teman-teman di gelas selanjutnya kita siram atau kita masukkan pop ice yang udah di blender tadi ya sekarang udah siap kita sajikan oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai untuk lauknya ini ada lele kremes ada sambal terasinya ini lele kremesnya sangat garing dan renyah ya nggak keras ya teman-teman silahkan dicoba kemudian untuk takjilnya ada bubur sum-sum jangan lupa dikasih air gula aren ya kemudian untuk minumannya ada milsik taro boba ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye sub indo by broth3rmax